Halo semuanya, aku Dana Fiska dan aku disini sebagai seorang penggiat esports yang sudah terjun di dunia esports di Indonesia sejak lama. Kenapa aku pengen terjun ke dunia esports lebih dalam lagi? Kita itu di dunia esports menjalankan sesuatu atau bisa disebut karir kita itu based on hobi dan juga passion kita, jadi itu seru banget. Nah, di industri esports sendiri ini kan luas banget kalian bisa jadi apa aja yang kalian mau. Misalnya kalian bisa jadi player pastinya, kalian bisa jadi orang-orang di balik layar, dan atau kalian bisa jadi caster. Jadi, untuk mulai suksesmu di dunia esports, aku mau bagi-bagi tips buat kalian semua. Yang pertama, pastinya kalian harus mempunyai yang namanya niat dan juga komitmen. Jadi, kalian itu harus mempunyai tujuan yang jelas di dunia esports. Dengan begitu, kalian juga bisa berkomitmen untuk menjalankan passion ini untuk menuju cita-cita yang kalian ingin tuju. Nah, yang kedua adalah kerja keras dan juga tanggung jawab. Karena esports ini kan adalah industri yang baru berkembang di Indonesia, jadi nggak ada yang bener-bener mudah untuk digapai. Jadi, kalian harus bekerja keras untuk mendapatkan keinginan kalian yang kalian tuju, dan pastinya harus tanggung jawab atas apa yang kalian lakukan. Lalu, kalian harus konsisten dan juga mau belajar. Lalu, muncul lagi pertanyaan, apa aja sih yang dibutuhkan untuk menjadi seorang showcaster yang baik? Yang pertama, kalian harus membutuhkan communication skill yang bagus. Jadi, kalau misalnya kalian masih merasa skill komunikasi kalian itu masih kurang, jangan khawatir kalian bisa learning by doing. Yang kedua, pastinya kita harus mempunyai game knowledge yang bagus. Karena banyak banget kan game-game yang kompleks dan juga update-updatenya itu diberikan bisa hampir setiap hari. Oleh karena itu, sebagai caster kita harus selalu keep up sama informasi-informasi terbaru dari game tersebut. Dan didukung oleh PC yang mumpuni yang kecepatan prosesornya dapat mengimbangi kebutuhan kita sebagai seorang caster karena kita harus melihat jalannya game atau pertandingan dengan lancar tanpa nge-lag. Nah, dengan cara-cara tersebut, kita sangat berpeluang untuk menjadikan hobi kita ini sebagai karir loh. Tapi yang terpenting dan paling utama, jangan sampai melupakan pendidikan. Karena kalau kita pada dasarnya adalah orang yang berpendidikan, mau menekuni karir apapun di dunia esports, kita pasti bisa. Setelah ini, akan ada challenge dari aku loh. Jadi, ikuti terus social media dari Intel Indonesia. Ikuti workshop-workshop di kampus dan juga pastinya pantau terus challenge dari aku. Untuk informasi lebih lanjut, langsung aja klik dan juga gabung di website berikut ini. Terima kasih telah menonton!